selamat menikmati XL7 Beta versi manual itu Rp 261.500.000 versi otomatiknya Rp 272.000.000 lalu kalau versi yang tertinggi itu versi Alpha yang manual itu ada di Rp 271.500.000 dan paling tinggi adalah Alpha yang otomatik di Rp 282.000.000 itu sudah ada spesial promo katanya gratis kaca film huruf V duluan lalu ada voucher belanja lalu ada paket kredit menarik didukung oleh Suzuki Finance kredit resmi Suzuki yup itu aja selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini kemarin kita udah ngebahas kan Suzuki XL7 kayak apa termasuk pertanyaan saya apakah XL7 ini cuma ganti baju saja atau benar-benar baru ganti baju dari Suzuki R3 nah belakang saya ini ada R3 versi dari Suzuki Sport dan di sebelah kanan saya itu ada Suzuki XL7 kayak versi yang paling basic kayaknya ya jadi kita tanya lagi seperti apa saja perbedaannya kita lihat aja kayak apa ya tetap stay tune di Dekal 8000 jangan lupa di subscribe dulu ya oke kita masuk ke video utama selamat penonton ini kalau dari headlampnya seperti yang kelihatan R3 yang ini versi yang all new R3 Suzuki Sport versi tertinggi ya dia menggunakan lampu apa namanya proyektor lalu disini dia menggunakan halogen lalu bolamnya aja masih menggunakan apa namanya bolam biasa fog lamp sama dia menggunakan lampu halogen terus grillnya bentuknya kayak gini jadi kayak diagonal gini ya tidak ada unsur chrome di tengah cuman di pinggirannya aja ada unsur chrome di bawah juga ada cuman di tengah aja grill tidak memanjang seperti di itu dia XL7 terus R3 lagi yang bisa kita lihat spion spionnya ini sama ya ini spion dari sini spionnya di XL7 sama sama sampai lampu sennya mirip lalu ban nah ternyata bannya dari si R3 ini lebih kecil ukuran 185x65 ring 15 velgnya seperti ini kembangannya kayak kipas gitu ya tetap menggunakan cakram di depan kalau si XL7 dia menggunakan ukuran 195x60 ring 16 jadi lebih gede banyak oke terus apalagi tampilan pintunya tidak begitu banyak berubah luku-lukuannya pun mirip lukukannya ya lihat ini lukukannya ini ya ini lukukannya pun sama nih oke bagian belakang seperti ini tampilannya ya di belakang quarter itin juga sama tuh sama kan oke lampu belakang nah lampu belakang ini saya bilang sih mirip ya ini tampilan lampu belakang dari R3 Suzuki Sport nya ya tapi yang lebih memang tampilannya lebih sporty ini sih ya diffusernya juga lebih lebih meyakinkan yang ini oke belakang sama seperti yang kita lihat tadi lampu stop ketiga ada wipernya ada tempat air wipernya oh iya bedanya yang di atas ini dia tidak ada roof rack di atas ini minus roof rack oke kita masuk ke interior kita lihat apa bedanya tuh hampir sama ya disini sama ada apa namanya cup holder ini tempat penyimpanan ini ciriha Suzuki banget ini lalu kalau di XL7 ini carbon kalau ini motifnya kayu ininya sama juga tadi ini bahannya beda ini tampilannya motifnya seperti ini kalau disana cuma kasar gitu aja doff kayak gitu jok juga bedanya disini adalah fabric semua tidak ada unsur kulit sama sekali yuk kita ke dalam dan terlihat saya kaget dalamannya sama terlihat ya sama cuy ya ini dashboardnya seperti ini sampai indexnya pun terlihat sama tadi usah lupa lihat mereknya tadi ya tapi kayaknya sama nih model-modelnya ini ya ke pasasnya segala macem setirnya seperti yang kelihatan ya dia tidak full tapi dia di bawah nih agak rata kalau di XL7 ini dia menggunakan warna abu-abu doff lebih mewah ini lebih menggunakan aksen kayu tombol disini sama untuk geser kiri kanan lalu volume lalu mode mute disini angkat telpon tutup telpon sama bluetooth disini juga sama semi digital disini juga sama ada power outlet disini juga ada USB auxiliary disini pun juga sama terhadap itu bukan fitur baru terhadap ya oke personal link metiknya saya rasa sama cuma kemasan di XL7 lebih lebih-lebih mewah nah yang minus disini tidak ada konsul tengah nih ini langsung ada power outlet disini oke terus bedanya lagi disini di speedometer speedometer disini dia cuma ada tampilan speedometer lalu disini ada RPM semua informasi ada di MID disini MID kecil disini tapi disini tidak ada penunjuk kalau pintu kebuka atau pintu bagasi terbuka ya kita lihat spionnya eh spion sun visor ya bener gak ada cuma ada satu plek sama spion juga plek sama ya kita sekarang ke tengah konsul tengah kayak apa bedanya ya kita menemukan lagi perbedaan perbedaan ya jadi kalau di XL7 disini ada armrest kalau di R3 gak ada global blowernya masih sama ya sama XL7 terus ini sama juga untuk power outletnya tapi disini A tambah B aja maksimum 120W kalau disini A tambah B tambah C tapi gak bertambah loh powernya jadi ada nambah satu colokan tapi powernya ini gak nambah nanggung bro ini untuk membuka sama kayaknya ditangkat rebah 45 derajat lalu dorong silahkan masuk ini juga bisa rata sama seperti XL7 tadi ada cup holder disini kiri kanan kalau di XL7 disini harusnya ada power outlet oke sip kita balikin dulu hop 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 ini sensornya juga sama ada sensor di bagasi ada kamera mundur juga oh iya sama ternyata ini juga belakangnya sama kayak di XL7 tadi ya oke kita gak usah ke sisi oh iya ban belakang ketinggalan ban belakangnya ternyata sama ini belum menggunakan disc brake masih dumb brake ya terus ini dia pemanisnya kalau di R3 pemanisnya ada di sebelah sini spion ini ada ansur doff gini ya nah kalau di XL7 dia gak disini tapi dari sini mirip kayak Ignis kita lihat mesinnya ya seperti apa mesinnya bukaannya disini wah ini tempat uang receh dan segala macam kita lihat ini adalah mesin R3 engine-nya menggunakan K15B DHHC VVT 1462 cc ya jadi powernya 104,7 PS di 6000 RPM torsinya maksimum di 138 pada 4400 RPM oke terus dia fiturnya sudah ada ABS EBD dual airbag heel hold control ESP set impact beam isofix cell proof door lock oke oke lah sama mesinnya somo seperti XL7 oke suspensi depan dia menggunakan Magperson Struth with coil spring dan sedangkan belakang torsin beam with coil spring oke gimana udah liat kan perbedaannya gimana lebih banyak perbedaannya apa persamaannya guys jadi kawan-kawan bisa nyimpulkan sendiri ya Suzuki XL7 itu seperti apa ya oke terima kasih sudah menonton video singkat ini jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya Dekalbar Ribu kita ketemu lagi di video-video mendatang terima kasih sudah menonton have a nice day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih